Beralih ke Kuningan, Jawa Barat, Saudara. Sebanyak 168 orang Pondok Pesantren Husnul Hotimah, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, terkonfirmasi positif COVID-19 sementara 800 santri hingga Minggu Siang telah dipulangkan pihak Pondok Pesantren. Proses pemulangan santri terus dilakukan pihak Pondok Pesantren Husnul Hotimah, Kabupaten Kuningan. Santri yang dipulangkan merupakan siswa kelas 7 dan 8. Santri dipulangkan setelah mengikuti tes usap dan hasilnya negatif. Sebelumnya 13 orang di Pondok Pesantren Husnul Hotimah terkonfirmasi positif COVID-19 Sabtu kemarin. Penambahan ini membuat total 168 orang di Pondok Pesantren Husnul Hotimah positif COVID-19. Informasi lebih lengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon dari Kuningan, Jawa Barat. Syahri, bagaimana kondisi kesehatan dari ke 168 orang yang positif COVID-19 hingga saat ini Syahri? Ya baik, radi di studio selamat siang saudara. Kondisi kesehatan 168 orang yang positif COVID-19 di klaster Pondok Pesantren Husnul Hotimah cukup membaik. Artinya, Juru Bicara Humas Penanganan COVID-19 Yayasan Pondok Pesantren Husnul Hotimah menyampaikan kepada kami, 168 orang ini dikategorikan sebagai COVID-19 ringan. Artinya tidak ada gejala yang cukup serius disampaikan juga oleh dari tim medis yang berada dan berlokasi di lokasi Husnul Hotimah hingga hari ini. Kalau kami coba review kepada Anda, saudara, informasinya, kemarin kami menyampaikan kepada Anda ada sekitar 155 tantri putra dan putri dan juga tenaga pengajar yang positif. Baru saja kami mendapatkan informasi dari Juru Bicara Penanganan COVID-19 Kabupaten Kuningan, ada penambahan 13 orang. Sehingga total hingga hari ini ada sekitar 168 orang di klaster Pondok Pesantren Husnul Hotimah yang dinyatakan positif. Jumlah ini dikurangi 40 orang atau 40 santri putra dan santri putri yang sudah dinyatakan sembuh atau mengikuti tes usap yang kali kedua dan kali ketiga sudah dinyatakan negatif dari awalnya. Dan penanganan-penanganan terutama soal uji swipe dan lain sebagainya masih terus dilakukan oleh internal Pondok Pesantren Husnul Hotimah yang bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kuningan yang juga dibantu oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kalau kemarin kami sampaikan kepada Anda, saudara, ada sekitar 1.800 santri putra dan putri yang sudah dilakukan uji swipe, hari ini tentu bertambah. Namun data pastinya masih dalam proses rekapitulasi oleh tim medis yang berada di dalam Pondok Pesantren Husnul Hotimah. Mereka terus melakukan pekerjaan ini dengan cepat dan tepat. Artinya agar diketahui jumlah pasti berapa total santri putra dan santri putri plus tenaga pengajar dan juga pegawai yang dinyatakan positif atau negatif. Syahri, lantas terkait proses pemulangan para santri, seperti apa informasinya sejauh ini? Ya, tepat sekali Radhi. Hingga saat ini memang masih dilakukan proses pemulangan bagi santri putra dan santri putri yang dinyatakan negatif setelah mengikuti tes usap. Masal, ada sekitar 400 orang yang hingga hari ini sudah dipulangkan oleh Pondok Pesantren Husnul Hotimah. Data ini merupakan akumulasi dari hari Jumat kemarin. Artinya ini adalah hari ketiga, hari Jumat, hari Sabtu, dan hari ini totalnya 400 orang. Mereka ini berasal dari berbagai macam daerah Radhi. Baik dari Pulau Jawa maupun dari luar Pulau Jawa sudah ada yang dipulangkan dengan teknis. Para Pondok Pesantren mengirimkan atau mengantar mereka yang berada di Pulau Jawa ke bandara sehingga pada saat di bandara dijemput oleh keluarga masing-masing. Namun bagi santri putra dan santri putri yang berada di Pulau Jawa, Jabodetabek, dan sekitarnya, orang tua menjemput sendiri ke Pondok Pesantren dan dilakukan sistem drive-thru. Artinya ketika sudah siap, orang tua menjemput di depan gerbang, packing langsung berangkat. Sehingga tidak ada penumpukan yang cukup signifikan untuk meminimalisasi, untuk mempersempit potensi-potensi penyebaran COVID-19 di titik klaster ini. Terima kasih Muhammad Syahri Romdon melaporkan langsung dari Kuningan, Jawa Barat.